Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys Welcome to our channel Hari ini kita bertiga Dengan formasi yang berbeda Mau unboxing Iya Alhamdulillah guys Gua berhasil mengelabuhi istri gua Karena sebenernya Udah jelas lah gua yang mau Uangnya kurang Uangnya kurang Jadi ga mau gitu ya kan Gua ngomong-ngomong berarti beli ya Hasil ini jadi beli gua Ini apa ya Ini apa ya Injil Injil Gogi Gogi Ini adalah salah satu paraka super hero Super hero yang Kita ketahunya semuanya itu super Superman Lo tau lah yang pake Kayak apa Kayak lo Kayak lo Kayak lo kecil Kayak lo Tapi bukan yang sekarang Kalau tidak kolornya Iya Daun sekarang Daun yang lebih Mana ga pake Daun Dulu gandu Dulu gandu Dulu gandu Dulu gandu Gak bikin Super man ya Ya kalo dulu Super man pake kacet di luar Nah ini Gak pake kacet di dalem Udah ini Udah 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 Exciting Tolonglah, kalau ada yang rusak, lu yang disarain Nah, bagian sana Lihat, lihat, lihat Good Supergirl Keras loh Oke, wah keren banget Superman buat dia Kemayah Kita dapat yang ke-169 dari 500 Jadi yang eksklusif kita dapatnya Kalau misalnya yang reguler itu 750 doang Ini cuma ada 500 Kita belinya yang eksklusif Karena kita orang-orang eksklusif Hehehe Hehehe Buah, cakep banget Cantik banget lu Paru cantik banget Sumpah cantik banget, sumpah Ini Sio Master Wari Cakep banget juga Ya guys, sudah jelasin dari depannya Ini udah langsung statue-nya nih Ya, gambar statue-nya Ini, aduh, senyumnya Pip Manis banget ya lu Ini dia lagi bawa kucing Nanti bisa diganti Sama Hafif tangan ini Penang banyak gue Ya makanya Mukanya kas banget Oh, bisa aja Bisa aja Oke, ini Disamping dari kotaknya Kita bisa lihat digital sculpture-nya Wanda Kurniawan Oh, teknikal artis Kayaknya orang kita kali ya Terus, teknikal artisnya Giovanni Greco Kreatif Direkturnya Johnny Palm Dan desain, development, and paint-nya Prime One Studio Team Oh iya, mantap Tapi kayak Kayak kita lagi beli roti Hah? Kurnia Roti apaan ya? Roti Kurnia ada Gak tau gue, ada roti lah Gak tau Ini belakangnya Ada tulisan S Logonya mirip-mirip kayak Superman juga sih Bukan mirip-mirip emang logo Superman itu Hahaha Jadi kita gak tau Membedain dia Supergirl ke Superman sih Tapi memang sih logonya sama Bindanya kalo Superman pake Celana dia pake rock Yuk kita Emang Superman pake celana Emang dia gak pake celana? Stoking Ya itu lah Hahaha Nah ini semua logonya aja ya Oke, buka 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 Dibuka Ini bukan banget nih Oke Iya, iya, iya Mari kita Buka 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 Tangan tuh Ayo Ayo Bura-bura 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 Ayo 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 Lo didirin aja Ini mau begini, Bim Hahaha Dasar apa Hahaha Ayo Gila guys Penasaran kebalan gue Gila guys Oke sip Kita hitung ya Satu Dua Buka yang Tiga Mari kita buka Eee Ini mana orang ini Hahaha Disitu ganti badannya Disitu Gila ini Gede banget ya Gede Gede loh Ini keren banget Ini bisa dilihat ya Ini sayapnya Ya Ini ada kucingnya nih Kucingnya yang diangkat tadi tuh Yang digambar tuh Ya Masih ketutupan sama ini nih Sama Buka Nah ini Base-nya Base-nya Bro Wah gede banget base-nya Keren loh Dia tuh bikin loh Oke 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 Gede banget Ini air Oh Waktu apaan tuh Waktu apaan tuh Enggak ini Apa namanya Oke Guys Bisa dilihat ya Dari base-nya aja Ini udah keren banget sih ya Jadi ini kayak Awan-awan gitu ya Tapi ini Ada perpaduan warna putih Ya Sama biru Abu-abu sama biru nih Ya Jadi bagus banget ya Jadi gak kuali semen putih doang gitu ya Wah ini keren banget ini Terus ini Bisa dilihat sendiri ya Ini logo Superman-nya Tapi ngeri juga Paket patah ini Gede gitu Gede banget Kayak hati lu patah Kau tau sih Hahaha Turhat lo Turhat Oke Temen-temen ya Ini Prime One Studio Nah Meraknya Prime One Studio Ya Ini logo Superman Ini tulisannya Museum Masterline Supergirl Nah ini kita dapet ya 169 Dari 500 Nah ini ada tulisan X Maksudnya exclusive Iya Oke kita taruh ya Kurang-kurang menunggu hari Kurang-kurang menunggu hari Kurang-kurang menunggu Wow Ya Heere Bisa juga Latihan 3 jam Hahaha Jadi ini Kartusnya sama aja sama yang tadi Cuman ini ukuran lebih kecil aja Buka yuk Buka yuk Step by stepnya Gigi banget begitu Hahaha Iya Hahaha Ntar lu juga dipegangnya begitu Hahaha Nama calon lu Sewe Keren banget loh ini Jadi kita tuh gak masalah nih Kalau ada ini Jadi ini namanya manual bu Nah ini Gita dapet Buku katalog gitu Pip Ya jadi produk-produknya Prem One disini nih Ya Gita nanti mau beli yang ini Gimana Hahaha Gimana 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 Ya bro Seperti yang tadi gue bilang ya Isinya itu Menemenan Prem One ya Keren banget bro Aduh Ya Banyak banget lah pokoknya lah ya Gimana Ya Ini kalau misalnya ditotal-total lo beli ini semua Bisa 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 Satu mainan aja bisa Agaknya Puluhan Iya Aduh Ini loh Bentar kan Kalau gak yang ini Yang ini Buatnya ulang tahun-tahun depan Yeay Hahaha Percaya gak lo Percaya kan Percaya apa ini Percaya Tiap hari gue dapet diri Aku gak tahu Kita dapet kalender Kalender dari Frame One nya Prem 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 One nya Percaya baru Pokoknya ini keren banget nih Kalender nya Lihat ya Ini Batman nya Baru nih Wah ini Spider Red Sonja Red Sonja Red Sonja Ini keren banget nih Gue pasti akan beli nih Keren banget nih Satu Dua Tiga Wah Gede Gede coy Wah malah ada dua Gila eksklusif nih Kalau eksklusif itu dapetnya pahanya dua bro Ya Wah ini gede loh ya Ini bodinya ya Cihuy Bahasa kampung mah Cihuy Ini rohoknya bener-bener apa ya Ini rohoknya bener-bener apa ya Bener-bener mini Iya Tuhan Terlalu lihat kan gue Jadi tuh dia apa namanya Keren kain ya Iya Keren kain loh Dek tekstur-teksturnya ya Iya Dan ini bener-bener kaya ktip angin gitu ya Hidup banget gitu Apa namanya kakinya juga panjang Kakinya jenjang banget tuh Iya Kakinya jenjang banget nih Stokingnya juga bagus ya Pahanya gimana pahanya Eh jangan dikasi dingin dong Lo kan dikasi dingin Jangan dikasi dingin Bagus Ini logonya juga Bukan gambarnya Tapi ini timbul gitu ya Timbul Ini juga timbul nih Bagian kanan kirinya Aduh Kita masukin bro Wah Wah Ha 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 Edan Edan Nah ini habis badannya Kita harus pasang Tangannya Tangan kirinya yang pegang kucing Dan Kita lihat yang ada kucingnya Nah ini dia nih Ini keren banget loh Nih lihat Nih 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 bisa banget nih kucingnya Wah keren banget Iya Cacut bro Iya ini cacut banget loh Kucingnya Benar-benar Benar-benar mirip kucing Iya lah kucing Itu jari-jarinya lentik Tapi kucingnya juga lucu loh Pake apa nih Iya Jadi dia bisa terbang juga kali ya Gak bisa lah Tapi ini dibikin dia itu kayak super gelnya juga gitu ya Ada sayap jadi lucu sih yang menurut gue Super cat Super cat yang gini ya Terus ini jarinya lentik banget Yaudah langsung kosong aja Pasang ya Yaudah langsung ya Yaudah langsung ya Yaudah langsung ya Wow Jatuh gak Enggak Enggak Cakep loh Cakep loh Selanjutnya kita pasang tangan kanannya Nah ini dia Tandanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh langsung nancep Jadi di tangannya ini Apa sih namanya Ada magnetnya gitu kan Jadi langsung lock Oke sekarang Kita di nomor 5 Kita ambil tubangnya ya Buat tubang terbang Kira-kira mau kena Aduh ini agak ngeri ya Terlanjut Aduh gue takut gue Aduh gue takut Mari kita lihat Seindahan dan tubangnya Wah Gokil Bisa Pim Coba aja lompatnya disini ke bawah Ewan bisa Ini luarnya Ber tekstur gitu ya Ber tekstur bener-bener kain Kayak tiup angin gitu ya Ini gradasi Terang gelap ya Jadi ada warna gradasinya juga Jadi bukan merah gitu ya Cuma sayangnya bagian dalamnya Gak bertekstur Kayak yang di belakang nih Kalau di belakang ini kan bertekstur nih Ya mungkin di kamera bisa kelihatan detailnya ya Ya tapi bagian dalamnya enggak Nah sayangnya disitu Ya padahal kalau misalnya Dibikin bertekstur juga cakep nih Karena kan ini kan kelihatan dari depan nih Ya kan Iya Oke kita pasang ya Oke kita pasang Buah Nah habis ini Kita habis pegang Eh habis pasang jubahnya Kita cari burungnya Burungnya Tadi dia bilang pegang Terus cari burungnya Pegang burung Kumpulin dulu aja Kumpulin Kumpulin dulu aja Kumpulin Kumpulin dulu aja Kumpulin Ini tuh Cakep loh ini Cakep Iya Ini detail juga maksudnya Ini kan kecil banget matanya nih ya Tapi dibikin rapi gitu ya Bulu-bulunya juga bagus ya Terus gradasi-gradasi Ya putih ke abu-abu gitu ya Cuman kakinya agak takut nih Gue takut patah Jadi dia sate-hati ya Ini burungnya burungnya Burung-burungnya di laut Iya burung-burungnya di laut ya Ini kan lubangnya ada dua nih Kalau yang ini sebenarnya ini untuk bagian sebelah Ini ya Yang sebelah sini Nah tapi ini karena ada bolongan ini Sebenarnya buat sayap Sayapnya Jadi sayapnya tuh gak patah Kalau kena sini gitu loh Jadi kuat Masih buntut kayaknya ya Oh iya buntut Buntutnya masuk sini Coba ya Cobain deh Cobain deh Biar kelihatan gambaran ini Kenapa kan Tapi gak pas ya Pas lah Tau nih Kayak kurang pas Oh iya Pas kan Lumayan lah Cuma gak terlalu masuk sih Masuknya masuk bisa Tapi sih emang ini disini ya Iya Selanjutnya kita pasang Burung yang sebagian Ini Tanah Oke tapi agak kurang senonoh bro Lubangnya disini bro Masya Allah Jadi lubangnya disini jadi kayak kurang senonoh gitu ya Mungkin lu mau masukin Ini Ini Bodangnya sama ku Gini Nah Begini Begini Oh iya Let's Sil Kelompok Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang burung yang kecil ini Burung lu yang kecil itu gimana Bisa jadi lah Bisa jadi lah Enggak lah Nah Oke yang Dua ini Ya Satu kecil satu gede ya Ini Tancapannya sama-sama di sayap Ya Kita lihat Oh ini kayaknya disini deh Nah Gila ya keren ya Keren banget ya Keren banget ya Nih Satu lagi babe Satu lagi disini nih Gini berarti Iya Oh iya Pedang Engga 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 Dibikin keren banget Jadi Nempelnya itu di sayapnya gitu Jadi gak ketahuan kalau dia itu kayak ada pijakannya gitu ya Nah Badannya udah Burungnya udah Sekarang tinggal kepalanya Ini adalah Bagian Terpenting Terbaik Iya Jadi Gue harus Dua-duanya Hahahaha Ketabok loh Hati-hati 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 Ini kita kalau buka kepalanya nih ya Kita hati-hati Ini kepalanya Berat banget loh Asli deh Dasar lemak Wah gue dapet yang ini Cokep banget ya Hati-hati 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 Ini ngecopotin busanya nih Ini supaya gak patah Tapi kalau ditariknya gak hati-hati patah Nah Wih Cantik Gila Senyumnya Ya Allah Senyumnya tuh gak lebar-lebar banget Ya Senyum ya Senyum Senyum beda Yang nyingir nih Enggir nih Enggir Jadi ini adalah kepala pertamanya Kasih liat cip dong Gimana Yang manis banget kan Senyumnya Kayak waktu itu Waktu lo kepedain gua Waktu lo kepedain gua Senyumnya begini Gitu Gitu Rambutnya tuh pirang Ini cakep banget Pirangnya cakep Iya Ih cakep lupa Mirip rambut beneran gitu loh Ini berani banget loh bikinnya Ini biasanya kayak gini tuh PVC Iya Makanya Biasanya rambut tuh PVC kalo kayak gini Nah ini dia itu Bikinnya berani banget Dia ini Resin ya Resin ya Dan ini dia Pake make up gitu bro Ya Coba Ini apa sih namanya di mata nih Eyeshadow Eyeshadow ya Yang warna-warna biru itu loh Iya Jadi mengkilap-kilap biru-biru ungu gitu ya Ungu sih ya Ya Vivi yang ungu ya Vivi ya Iya Terus kulitnya juga Ada bercak-bercak gitu loh Oke Coba pasang ya Keren gak sih Wow Keren gak sih Ampun Gila Cakep banget Posenya suka banget gua Jadi Eee Komentar gua Gue gak bisa ngomentarin ini Kenapa Ini keren banget sumpah Cuman itu yang bisa gue komentarin Maksud lo Hahaha Hahaha Gak bisa komentar apa-apa Tapi gimana Gak bisa Keren banget Oke keren banget Simpulnya keren Gitu Trus Posenya juga tuh liat ya Keren banget Kan kalo Superman itu kan Lebih kok orang-orang kongkong gimana Gitu kan ya Tapi kalo ini Pesi ceweknya gak dibimbingin Cewek yang pongkong gitu dia lebih ke, kalau seksi juga bukan seksi yang gimana-gimana juga sih ya seksi badannya bagus, dia badannya cahat tapi ampun sih ya lebih ke arah ampun kalau gue liat ini di kabusnya kenapa dia bawa kucing gue pikir apakah dia kalau lagi terbang itu emang ada kucingnya, kucingnya bisa terbang ternyata juga dia punya jubah juga jadi si kucing gitu loh jadi mungkin iya berbagi jubah, ngerti gak loh? gue mikir lagi gue gue mikir lagi maksudnya apaan ya nah ini kita udah jadi ya, udah jadi ini tuh sebenarnya seperti kita dia tuh lagi, lagi apa namanya, lagi terbang di awan biru hulat maduni awan biru gak bagus sama lu ya, dia lagu yang sinungi jadi yang menarik disini ya, ini tuh memang udah jelas di awan ya tapi ini awannya tuh kayak abis ditembus sama burung-burung gini makanya bentuknya begini, betul gak? tuh liat tuh betul, 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 betul tembus ya kan ke bawah oh ya gitu aduh lama, tapi otak lu terlalu kekiri makin ini nanti gue nyanyi lagi jangan ya gak nyanyi lagi jadi itu suatu konsep yang menurut gue bagus ya karena biasanya orang yang paling bikin awan biasa gitu kan ya udah ada burungnya gitu ya tapi ini kayak ditembus sama burungnya awannya tembus sama burungnya sampai dia itu awannya tuh ngikut gitu ya oke sekarang kita coba pasang kepalanya yang kedua ya oke kita ambil kepala yang kedua ini kepala kedua, jadi sebenarnya dia bedanya dimana sih tapi gue juga penasaran sih ya bedanya dimana di harga ya di harga di harga sih kenapa harganya bisa beda jauh gitu harganya jauh ya? yang regular sama itu sudah ya nah jadi ini bedanya dimana itu adalah ini versi senyum yang keliatan gigi ini versi senyum gak pake gigi gak pake gigi senyum pertautan gak kedatan gigi maksudnya gitu kan ini keren banget deh rambutnya juga mirip sih sebenernya ya mirip banget lah cuman beda di ekspresi muka sih sebenernya kata gue juga senyum di senyumnya iya di senyumnya beda senyum gak? betul liat liat ya iya beda di senyumnya ya kalau ini kata giginya ya oke kita coba pasang ya yuk kita pasang yuk kita pasang wooo sebenernya cakep dua-duanya ya? iya cakep dua-duanya iya cakep dua-duanya iya cakep dua-duanya iya cakep dua-duanya cakepan yang gak pake maksudnya yang gak ada giginya ya? gue sih cakep yang senyum cakep yang mana? yang itu yang itu? yang gak keliatan di ini ya? padahal gue sih sebenernya kalau misalnya kalau misalnya yang itu yang senyum doang ya sama yang ini gue lebih baik yang pilih yang itu sama yang lagi kayak marah gitu lu mukanya kan keren ya? jadi dua ekspresi dua ekspresi yang berbeda gitu kalau kita sama-sama kayak senyum lagi gitu maksudnya senyum-menyingin sama sama gitu ya coba kalau misalnya yang ini versi yang ini nya itu dia yang agak sedikit kurang gitu kan wah keren menurut gue sih iya kayak dia mau banting kucingnya mungkin ya kan enggak lah cuma disayang harusnya cuman ya itulah yang kita gak tau kenapa lah begitu ya sayangnya gitu sih kan bisa aja kan dia itu lagi ngelindungi kucingnya gitu kan ya karena lagi ngelindungi kucingnya dan dia mukanya nyurang karena kesel sama orang yang lagi ngelindungi kucingnya mungkin gitu kan ya Seperti banyak tapi bagus sih Bogって gak bagus ya bagus banget juga cuma menurut gue sih lebih bagus yang tadi tuh senyum aja lu ngomong dong nggak gak nggak udah ngga selamat menikmati 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 selamat menikmati